Sebagai basis kelompok Islam tradisional, Jawa Timur menjadi salah satu penentuk pemenangan Pilpres 2024. Tak heran bila para bakal calon presiden berlomba merebut simpati warga NU di Jawa Timur. Menanggapi dinamika politik ini, PBNU menyatakan tidak akan terlibat dalam politik praktis meski tidak memungkiri jika ulama dan kiai NU kerap dimintai pendapat terkait siapa yang layak memimpin Indonesia ke depan. Saat ini sudah ada tiga calon presiden yang mendeklarasikan diri dalam kontestasi politik 2024. Mulai dari Adis Baswedan, Ganjar Pranowo hingga Prabowo Subianto. Namun saat ini baru Adis Baswedan yang telah mendeklarasikan calon wakil presidennya yaitu Mohaimin Iskandar. Berdarah muri NU dan kedekatannya dengan para ulama, Chad Imin diharapkan bisa menarik suara dari kalangan ahliin khususnya di wilayah Jawa Timur. Sayangnya hubungan yang tidak harmonis antara Mohaimin Iskandar dengan PBNU dinilai bisa menjadi ganjalan. Hal ini tentu dapat berpengaruh pada perolehan suara pasangan ini. Peta politik akan semakin jelas jika dua calon presidennya sudah menentukan siapa yang akan digandeng menjadi calon presnya. Di awal dulu itu menjadi semacam amunisi bahwa suara NU ini akan mengerucut ke sosok Cak Imin. Ternyata ini menemui sejumlah kendala dalam perkembangannya. Kalau saya lihat beberapa kali kan PBNU sebagai induk dari organisasinya, sebagai istilahnya pucuk pimpinannya, itu terlihat terindikasi agak keberatan ketika kemudian Cak Imin ini kemana-mana membawa nama-nama NU, mengatasnamakan NU. Artinya di sini mulai ada riak-riak, mulai ada semacam ketegangan dari PBNU dengan Cak Imin. Nah, dan itu justru malah menjadi kelemahan ya kalau menurut saya bagi Cak Imin. Jadi ini belum dua kandidat capres yang lain belum menentukan pasangannya, tapi sudah menjumpai sinyalemen nada-nada yang minor dari PBNU. Di sisi lain, pengurus besar Nahdlatul Ulama menyatakan tidak ikut campur dalam urusan politik praktis. Sekalipun saat ini banyak ulama dan CAI NU yang dimintai pendapat umat tentang dinamika politik yang ada saat ini. Sudah berulang-ulang disampaikan oleh Ketua Umum Gus Yahya, di mana politik NU ini adalah menyangkut keselamatan bangsa. Selama menyangkut keselamatan bangsa, tentu NU akan turun. Nah, bilpres ini adalah suatu proses yang biasa. Nah, untuk itu tentu NU mengikuti, mencermati setiap perkembangan yang ada, meskipun tidak terlibat dalam kegiatan dukung-mendukung capres dan cawapres. Tetapi, ya, tentu Ro'is'am sebagai pengasuh pesantren, Gus Yahya juga sebagai pengasuh pesantren, tidak bisa lepas dari hubungannya dengan para ulama, para CAI-CAI yang lain. Beliau berdua sering dikonfirmasi, ditanya, kemudian juga diajak diskusi. Bahkan mereka sering menanyakan bocoran-bocoran kira-kira sesungguhnya kemana sih arahnya yang terbaik ini untuk bangsa kita. Nah, tentu para ulama, para CAI berdiskusi terus tentang ini. Sebagian mungkin sudah ada yang menentukan sikap, tapi sebagian besar lagi mungkin masih nunggu perkembangan. Suara basis masa warga Nandiin memang selalu diperebutkan dalam setiap kontestasi politik. Masih menurut dosen politik Universitas Erlangga, Farwa Musaki, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh kandidat capres dan cawapres untuk perebut suara NU, yaitu berkati NU secara struktural dan kultural. Artinya, sosok-sosok yang dianggap mewakili NU dari segi ketokohan, juga sosok yang memiliki bukti kerja politik yang nyata. Terima kasih.